Apakah surat sujud tilawah pada surat as-sajadah pada hari kiamat Eh pada hari Jum'at Pada salat subuh diharuskan membaca surat as-sajadah Tidak harus, itu sunnah Tetapi kata Imam Son'ani Sunnah membaca surat as-sajadah pada salat subuh Jum'at Itu buah sunnah yang Nabi belum pernah meninggalkannya Maka usahakan semampu mungkin kita menerapkan sunnah Nabi Itu tidak meninggalkannya Kira-kira enggak hafal surat itu ya Suruh maju yang lain di hari Jum'at Jangan gengsi Ada yang menghafal suruh maju dia Usahakan sunnah Nabi kita terapkan semampu kita Yaitu bentuk cinta dan pengagungan kita kepada Nabi kita S.A.W Dan Nabi mengatakan Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Yang banyak orang tidak mengamalkannya Dia amalkan, dia hidupkan Maka sungguh dia telah cinta kepada aku Dan barang siapa yang cinta kepada aku Maka dia pasti bersama aku dalam syurga Allah S.W.T Taib Hadith dari Imam Muslim Tetapi yang perlu diketahui Bukan dibagi dua rakaat Sajadah untuk satu rakaat Rakaat keduanya Surat Al-In Al-Insah Itu yang sesuai dengan sunnah Sebagian para imam dipangkas Surat as-sajadahnya dibagi untuk dua rakaat Itu tidak sesuai dengan sunnah Itu baru semi sunnah Kalau boleh diislahkan Dan tidak ada istilah semi sunnah Ya Tapi tidak mengapa Tidak Terlarang Dia tidak melakukan bidah Dengan syarat dia tidak meyakini Itulah yang diajurkan Ya Karena itu masuk dalam Umuman firman Allah Bacalah yang mudah dari Al-Quran setelah Al-Fatiha Masuk dalam umuman ayat itu Dengan syarat dia tidak meyakini Demikianlah yang diajurkan Karena yang diajurkan As-sajadah Rakaat pertama Untuk surat ayat Rakaat kedua adalah Al-Insah Naam Dan kalau sudah terbiasa Awal-awal mungkin berat masyarakat Tetapi kalau sudah terbiasa Malah jadi ni'mat Bahkan sebagian jamaah itu Dia mencari masjid Yang menerapkan sunnah itu Untuk salat semua jumaat Walaupun jauh Karena sudah merasa ni'mat Dan Allah memang memberikan keberkahan Dalam mengikuti sunnah Kalau kita ikhlas Mengamalkannya Akan tenang hati kita Nyaman Kita merasa lezat dengannya Contoh yang mencangkan setelah Salat jumat Apabila imam membaca Surat-surat yang itu Sunnah dari Nabi Rakan pertama Pada salat jumat Dia baca Subhanallah bin A'la Rakan kedua Atau dia ganti dengan Surat al-jumat dengan Nikmat rasanya Walaupun bacaannya biasa Lebih nikmat Imam seperti itu Daripada imam yang bacaannya lebih bagus Bacaannya lebih mantap Tetapi yang dibacakan surat lain Kenapa? Keberkahan sunnah Keberkahan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ada seorang Muslim Semangku mungkin Dia menerakkan sunnah Nabi Lقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة Laman كان يرفع Allah وليوم الآخر وذكر Allah كثيرا